Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Muhammad Herindra, melakukan kunjungan kerja ke kantor Pusat Korea Aerospace Industries di Saceon Airbus, Korea Selatan pada Rabu 28 September. Dalam kunjungannya ini, Herindra memberikan arahan serta semangat untuk 37 insinyur dari Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Muhammad Herindra, melakukan kunjungan kerja ke kantor Pusat Korea Aerospace Industries di Saceon Airbus, Korea Selatan pada Rabu 28 September 2022. Dalam kunjungannya tersebut, Wamen Han, Muhammad Herindra juga sempat bertemu dan memberikan arahan serta semangat untuk 37 insinyur dari Indonesia. Wamen Han, Muhammad Herindra mengatakan, Indonesia menargetkan mengirim 100 personil engineer yang secara rotasi akan mengikuti program di Korea Selatan. Program ini sendiri sudah dimulai sejak September 2021 dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2026. Keberhasilan flight test dari KF-21 Boramaya menjadi bentuk nyata keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini dan merupakan sebuah kemajuan yang sudah lama ditunggu. Herindra menyebut, program pengembangan KF-X dan IF-X merupakan salah satu program nasional yang memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia. Yang salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pesawat tempur matra udara dalam periode 2025 hingga 2040. Terkait alih teknologi yang telah disepakati bersama, Herindra berharap agar dapat berjalan selaras dengan syarat operasional sebuah alutsista. Hal ini menjadi satu garis lurus dalam cita-cita Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan industri pertahanan nasional. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.